Kita selalu kalau ngajar, kita punya utama, kita selalu yang paling pertama for kita adalah vokal, kalau for kita. Karena kita lebih banyak belajar vokal, jadi kita suka orang mau menyanyi, vokalnya mesti bagus sekali, kalau kita, kalau kita tipe orangnya. Ada kutipannya di buku Ronu Buat sih, Ellen White, yang non-adventis ada banyak di sini. Ada yang non-adventis di sini, banyak kan? Banyak ya? Berarti yang non-adventis kan enggak tahu Ellen White siapa, tapi yang advent kan tahu. Jadi ada kutipan dari Ellen White. Terus lupa kok ada di kita, tapi apa? Nanti kita bacakan sebentar. Oh ada di handphone, oke sebentar. Tapi intinya begini, ini Ellen White yang bilang bahwa latihan vokal itu tidak boleh diabaikan, itu penting sekali. Dan itu cocok sekali for kita. Kenapa? Karena kita, tapi prinsip adalah, kalau kita mau kasih for Tuhan, I want to give the best. Kalau kita, tapi prinsip adalah, I want to give the best. Iya toh? Memang itu sangat bisa, banyak orang yang bisa, ya udah salah-salah tapi suara cuma begini loh. Yang penting menurut kita ini the best for kita. Iya, kalau Ngana soh nenek-nenek, mungkin Ngana boleh bicara begitu, iya toh? Soh nenek Ngana sudah jual latihan. Maru Ngana masih muda, kalau Ngana bicara begitu, sudah ini the best yang kita bisa bikin adalah begini. No. Bullshit itu. Ngana yang malas berarti. Iya kan? Tidak. Kalau Ngana memang suka nyanyi, pasti bisa jadi jauh lebih bagus. Kalau Ngana dengar Ngana suara sekarang ini, nanti waktu Ngana suatu, bukan suatu ya, ya umur saya lah, waktu next time Ngana seumur saya, baru Ngana mulai berpikir begini. Tapi suara dulu bisa sekali begitu, kan? Nanti Ngana jawab begitu-begitu. Gara-gara Ngana suara berubah-berubah jadi lebih bagus, akhirnya semuanya jawab pikir begitu. Tapi suara dulu bisa begitu, kan? Marta pikir kita gagah sekali dulu. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai Ngana so tua dulu, baru ngana sadar bahwa ternyata kita dulu jelek sekali. Jangan begitu. Makanya harus belajar. Belajar. Oke. Nanti sebentar kita akan bahas Ngani P. Ngani P. yang menyanyi bagus tadi, cuman nanti tolong bahas ya. Ini untuk kali ini kita gak mungkin banyak sekali yang kita akan apa. Saya akan coba share vokal dasar. Ini vokal yang paling dasar. Oh, enggak. Maksudnya? Ya kalau diundang lagi masa tanah datang. Kita kan pelayan Tuhan, Tuh. Oke. Jadi, kita akan sharing vokal dasar. Ini yang paling dasar. Tapi saya potong ke hal yang paling penting aja menurut saya. Ada beberapa hal. Vokal itu ada beberapa hal. Tapi saya bikin jadi, oke, tiga part aja kali ini. Karena terlalu waktu singkat. Jadi yang paling pertama, yang paling penting adalah pernafasan. Ini yang paling pertama, yang paling penting. Pernafasan. Karena akar dari semuanya adalah pernafasan. Pada saat nafas Anda sudah bagus, sudah terlatih secara bagus. Selesai permasalahan Anda. Semuanya bisa Anda lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah placement suara. Resonansi suara. Nanti kita akan bahas sedikit. Kita tidak punya waktu banyak, orang. Yang kedua adalah resonansi suara. Placement suara. Dimana saya harus menempatkan suara saya, supaya dia bunyinya seperti ini. Dimana saya harus menempatkan suara saya, supaya dia seperti ini. Ada, nyanyi itu tidak sesimpel yang Anda bayangkan. Jadi, karena suara tidak cuma satu tipe suara yang Anda akan hasilkan nantinya. Karena contohnya begini. Tiap emosi itu demand tone color yang berbeda. Ia ya. For example. Anda menyanyi lagu sedih dengan lagu senang, pasti tonenya harus berbeda. Tidak mungkin sama kan? Artinya kalian harus bisa menempatkan suara Anda di tempat-tempat tersebut. Supaya Anda tahu, bahwa pada saat saya harus menyanyi lagu sedih, saya harus tempatkannya di sini. Ini, maksud saya penempatan suara itu penempatan kalian di rongga-rongga kita ini ya. Nanti sebentar kita bahas. Yang terakhir yang akan kita bahas sedikit tentang expression. Itu yang kurang sekali ngoni. Perang ngoni kor pelayanan. Kor pelayanan. Kor pelayanan itu yang paling penting dari semuanya adalah expression. Memang kita, itu harus berubah tuh. Expression. Kalau kita cuma bilang begini, yang paling penting adalah expression. Nothing happen ya kan? Nggak spesial. Seperti itu, nyanyi itu seperti itu. Pada saat yang Anda bilang, love. Dengan yang Anda bilang, love. Beda enggak? Beda. Itu ada tekniknya. Iya kan? Jadi, hal-hal seperti itu. Kadang-kadang orang penyanyi anggap, eh bukan anggap sih. Tidak tahu sebenarnya. Tidak tahu. Makanya harus belajar. Konduktor, makanya mesti belajar. Hal-hal seperti itu. Kita waktu jadi konduktor dulu. Dulu kita konduktor kan? Waktu kita satu kamar dengan Presiden Vekon waktu itu dia. Kita setiap kali kita mau datang kasih latihan, kita punya prinsip adalah, kita harus punya sesuatu yang baru yang kita mau kasih tahu pada orang. Jadi, waktu kita datang, karena ini kita akan berhadapan dengan teman-teman satu angkatan dengan kita. Tidak seperti sekarang. Kita datang ke sini, kita mau bicara bullshit pun tetap Ngoni akan dengar. Betul tidak? Ya betul. Memang kenyataan. Karena Ngoni, soal anggap kita ini, oh kakak, oh dia pasti semuanya dia bilang, belut, betul. Eh betul itu yang dia bilang. Iya toh? Jadi, biar kita mau bilang bullshit, kita mau bilang bohong pun tetap Ngoni mau. Oke, betul. Iya toh? Tapi waktu itu, kita dalam posisi dia, ada lebih dari setengah itu satu angkatan dengan kita. Ada lebih dari setengah yang tahu kita pebobrok. Jadi, jadi kita tidak boleh. Artinya, kita mesti datang dengan sesuatu yang dorang memang nintau. Jadi, setiap kali kita datang, kalau kita kasih, kita cari terserah. Zaman dulu itu belum kayak sekarang ini ya. Ngoni tinggal search di Google, terlalu keluar semua. Dulu tuh mau cari di mana. Belum ada kasih yang itu semua. Belum ada apa-apa. Jadi, kita coba cari. Jadi, kita pecara, cara yang paling bisa kita lakukan adalah, kita ikut padawan suara di Menado. Itu paling bisa yang kita lakukan. Karena pada saat itu, padawan suara di Menado itu yang lagi hebat-hebatnya. Jadi, yang bisa kita lakukan supaya kita punya pengetahuan baru, yang lebih dari tepe teman-teman ini adalah, kita ikut di sana. Jadi, bayangkan kita kuliah, kita ke latihan di Menado dua minggu sekali. Kalau kita kasih latihan di sini, tiga sampai empat kali seminggu. Tepe core itu. Ini memang sudah ada waktu untuk kita. Tidak pernah belajar kita sama sekali. Tidak pernah belajar. Tapi-tapi nilai luar biasa. Gara-gara kita mau nyontek. Nyana katu. Aku sedu nyana. Tidak ada. Waktu di kelas makanya, saya dengar baik. Iya tuh. Supaya sudah ada alasan-alasan. Karena waktu kita jadi konduktor itu, terpaling binci sekali. Terpaling binci sekali itu, kalau saya kasih latihan. Kan ada latihan malam tuh. Hari biasa tuh. Iya nanti paling binci sekali, tiba-tiba ada si apa minta izin kata, besok mau ujian. Oh, tapi binci sekali itu alasan. Salah sendiri nggak belajar di kelas. Iya tuh. Masa nanti mau semua ujian baru belajar. Alasan itu. Paling banyak perempuan mau gitu. Kalau laki-laki kok cuek-cuek. Kalau laki-laki kan, eh, mau nol, nol. Nol, nol. 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 Oke. Kita mulai latihannya ya. Latihan pertama kita bilang yang paling penting adalah pernafasan. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ada pertanyaan buat ngon. Ini pertanyaan paling lumrah, eh, paling umum dan paling dasar dari semua penyanyi. The question is, how does your sound produce? Bagaimana ngonipis suara itu diproduksi? Ada yang bisa tahu, angkat tangan. Langsung jawab. Cepat. Cepat. Cepat waktu cuma pendek sekali. Jangan, konduktor nggak boleh. Walaupun kalau sampai dianin tahu, tak suruh pusat, angkat tangan yang tahu. Tidak ada salah dan benar. Yang ada cuma ngana bodoh berarti. Nggak, nggak, nggak. Nggak ada salah yang benar. Terserah. Ngana mau bilang apa yang ngana tiba-tiba tahu, bilang aja. Itu masalah keberanian aja kok ini. Mengungkapkan apa yang ngana tahu. Diafragma. Diafragma. Salah salah. Sudah ada yang bicara. Diafragma. Next. Siapa yang jawab? Dia. Getaran. Harus menjawab dong. Bagaimana ngapain? Getaran. Apa maksudnya getaran? Oh, karena ada getaran. Itu menjawab itu. Karena ada getaran. Ah, salah satu. Karena ada getaran. Next. Ada yang lain. Sebelum kita jawab. Bagaimana trompe suara diproduksi? Bikin kalimat. Oh, ini kayak anak es dia. Pertanyaannya. Bagaimana suara Anda diproduksi? Pita suara. Dijawab. Karena ada pita suara. Ah, begitu maksudnya. Karena ada udara. Nah, gitu. Menjawab itu. Itu dia. Pita suara. Apa ini? Nice answer. Ada lagi yang lain? Suara keluarnya lupa. Sorry, sorry. Sir, karena pemasa so abis. Buat anak muda. Ini buat anak muda. Sorry. Karena so expired. Oke. CP, thank you. Semua jawaban kita anggap benar. Karena bisa berat. Tapi dia punya apa yang paling. Yang paling. Yang paling detail adalah. Dia punya jawaban. Ada udara. Ada udara yang. Ada udara yang keluar. Kena pita suara. Keren sekali bahasanya. Kena pita suara. Terus jadi. Terus jadi suara. Bagus sekali. Jadi jawaban yang paling kena adalah. Simpelnya begini adalah. Udara. Udara betul yang dia bilang tadi. Udara yang keluar itu. Akan menggetarkan pita suara. Menggetarkan pita suara. Sampai jadi gelombang bunyi. Oke. Dan itu jadi bunyi. Betul, toh? Nanti yang akan translate menjadi. AIUEO kan munipi artikulator kan. Iya, toh? Sampai dia jadi. Ada kata-katanya. Tapi bunyinya itu tadi. Seperti yang dia bilang tadi. Nafas menggetarkan pita suara. Jadi bunyi. Artinya. Itu simpel sekali. Ngoni mesti tahu. Eh, semua mesti tahu itu. Ngoni penyanyi. Ngoni mengetahui bagaimana suara itu. Terjadi itu gila namanya. Betul. Serius. Kalau Ngoni tahu. Itu. Ngoni akan gampang sekali memperbaiki. Kalau ada sesuatu yang terjadi. Betul enggak? Jadi untuk Ngoni sentara menyanyi. Tiba-tiba. Tapi suara begini kan. Mungkin tapi pita suara ada gangguan. Mungkin kita punya nafas. Ngana tahu. Karena ngana tahu apa yang terjadi. Iya kan? Ngana tahu apa yang terjadi. Jadi ngana mesti tahu. Sekarang. Untuk menyanyi. Biasanya orang bilang. Menggunakan nafas apa? Yang dia bilang tadi itu. Diafragma ya. Diafragma. Menggunakan nafas diafragma. Jadi. Kenapa disebut penapasan diafragma? Karena dia menggunakan otot. Yang dinamakan diafragma. Iya kan? Nanti dia kasih tahu dia punya apa. Tapi zaman sekarang. Ngoni search. Itu gampang sekali. Di internet banyak sekali. Posisinya di mana. Itu akan ditunjukkan. Di sekitar sini. Di dalam sini. Ada ngoni punya otot. Yang namanya diafragma. Ya. Jadi otot itu berperan. Makanya. Disebut pernafasan diafragma. Bentuknya sedikit. Kayak bola begini. Kayak kubah. Nanti setiap kali ngoni tarik nafas. Dia akan didorong ke bawah begini. Waktu nafasnya keluar. Dia akan naik. Nafas. Dan otot ini harus dilatih. Otot ini harus dilatih. Supaya ngoni punya support. Untuk nyanyi itu bagus. Jadi ngoni pay support. Nyanyi itu. Ngoni pay support itu disini. Tidak ada di tempat lain. Waktu ngana rasa. Ngana punya ini sudah mulai tegang. Ngana punya ini sudah mulai tegang. Artinya ngoni sudah mulai pakai source yang lain. Selain source ini. Padahal. Support itu hanya dari ini. Satu-satunya. Tidak ada tempat lain. Oke. Makanya yang harus dilatih. Ngoni punya otot diafragma tadi. Supaya dia supportnya bagus. Terus nafasnya di pelan-pelan. Itu yang harus dilatih. Itu harus dilatih. Tiap hari sampai ngoni tak biasa. Sudah? Sekarang bisa tahu toh. Pernapasnya diafragma itu bagaimana? Oke. Eh belum jelaskan tadi ya. Jadi begini. Simpelnya begini. Waktu ngoni tarik nafas. Tornpe nafas akan masuk ke. Waktu ngoni tarik. Terus bilang kita akan seperti dosen ini. Kita pernah berapa dosen di sini satu semester. Bahasa Inggris. Makanya kita masih bawa-bawa sedikit. Waktu ngoni tarik nafas. Ngoni pay nafas masuk ke. Hah? Kuat. Diafragma. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Waktu ngoni tarik nafas. Lihat, lihat kita tarik nafas ya. Lihat kita tarik nafas ya. Lihat. Waktu kita tarik nafas. Kita pay nafas masuk ke. Masuk ke? Jawab aja. Terserah. Nggak mau bilang kaki. Kita mau bilang bodoh. Bilang aja. Masuk ke? Perut. Yang lain? Ada jawaban lain? Diafragma. Perut. Apa lagi? Paru-paru. Oke. Jawaban yang paling betulan masuk ke akal dia. Paru-paru. Masa masuk ke perut? Berarti bocor mau nipi paru-paru. Nafas itu kan jawab masuk ke di paru-paru. Iya kan? Efek dari efeknya baru nge-nape perut mengembang. Itu kan ada efek waktu dia tarik nafas dia isi rongga paru-paru bagian bawah. Makanya ininya mengembang juga. Bukan nafasnya masuk ke perut. Bagaimana cara masuk ke perut? Bocor dong paru-parunya. Oke. Waktu kita tarik nafas. Yang ngoni isi rongga paru-paru bagian bawah. Ngoni pi paru-paru kan bagian atas dengan bagian bawah ya. Kalau orang isi bagian bawah dia jadinya seperti ini. Lihat kita ya. Yang akan mengembang bagian ini. Tapi kalau kita isi bagian atas. Itu biasanya kayak orang kaget dia jadi begini. Nah ini yang kita isi rongga paru-paru bagian atas. Yang kita isi bagian bawah begini. Kalau kita isi bagian atas dia jadi begini. Ngerti ya? Simple sekali kan harusnya. Oke sekarang kita mulai lihat ngoni. Tarik nafas dua. Kalau ngoni gak mau berdiri. Jangan sandaran. Kaki di lantai. Oke tarik nafas dua. Sekarang kita minta semua isi rongga bagian atas. Rongga atas. Kayak kita tadi ya. Gitu. Tarik nafas dua. Tiga. Good. Atas yang diisi ya. Nah kelihatan sekali tuh. Lepas. Sekarang kita isi yang bawah. Tarik nafas. Dua. Tiga. Good. Lepas. Biasanya mukanya. Oke semua berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Oke. Berhadap-hadapan. Cari teman. Berhadap-hadapan. Cari teman. Berhadap-hadapan. Agak apa sedikit. Berarti maju-menur-maju. Supaya enggak. Jangan terlalu baku dempet. Iya. Siap. 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 Siap cari teman. Sudah. Oke. Siap semua. Siap. Siap. Eh. Ini dua nuh laki-laki. Ini suka sekali yang perempuan nuh. Siap. Yang ini lihat adalah. Karena teman punya. Kalau kita bilang isi yang atas. Berarti dari dada harus terangkat. Oke. Kalau kita bilang isi yang bawah. Berarti dia punya perut bagian atas yang terangkat. Dadanya tidak ada apa-apa. Oke. Sudah. Siap. Siap. Lihat semua nuh lupiah teman. Tarik nafas. Sekarang isi bagian atas. Isi rongga peru-peru bagian atas. Tarik nafas. Satu. Dua. Tiga. Lepas. Good. Yang dia punya. Yang dia punya teman. Tak salah. Nafasnya angkat tangan. Yang temannya salah. Angkat tangan. Dia tidak ada ada tidak tangkat ya? Hah? Yang tidak? Aduh. Siapa lagi? Cuma satu ya? Yang bermasalah cuma satu. Oke. Sekali lagi. Siap. Sekarang isi rongga. Rongga paru-paru bagian bawah. Ingat. Berarti yang mengembang. Mungkin punya perut bagian atas. Siap. Dua. Tarik nafas. Lihat. Lihat perutnya. Tarik nafas. Dua. Tiga. Lepas. Oke. Yang dia punya. Teman punya perut bagian atas. Tidak mengembang. Seperti saya. Angkat tangan. Yang temannya tidak begitu. Wih. Semua sudah apa ya? Oke. Sekali lagi. Sekali lagi. Lihat baik-baik. Tadi memang DP Puruh memang apa itu? Gode. Oke. Sudah. Lepas dulu nafasnya. Sekarang pastikan. Bukan perutnya yang Gode itu. Sudah? Tarik nafas. Dua. Perungga bagian bawah ya. Dua. Tiga. Very good. Lepas. Ada yang bermasalah temannya? Oh dia ya? Oke. Cuma satu. Cuma satu. Oke. Semua menghadap ke sini. Semua menghadap ke sini. Siap. Gue nih mesti latih ini tiap hari kalau bisa ya. Setiap hari. Supaya Gode jadi terbiasa. Karena waktu mau nyanyi. Lihat. Dasar dari semua itu cuma dari sini. Pada saat Gode mau nyanyi itu cuma. Sesim. Cuma. Mau nyanyi apa saja Gode akan. Bisa. Bisa secepat. Terserah Gode. Gode. Apalagi kalau sampai Gode mau nyanyi. Mungkin Gode sekarang belum pelajari lagu-lagu. Agak susah ya. Kalau tuan dulu jangan ikut-ikut kompetisi. Itu harus dipelajari lagu-lagu yang susah. Jadi ada lagu yang membutuhkan Anda tarik nafas sepersekian detik. Jadi phrasingnya itu mesti cepat sekali. Jadi kan Anda mungkin tarik nafas lagi seperti tadi tuh. Sekelar lagunya. Karena nafas lambat sekali begitu. Jadi mesti cepat. Semua mesti cepat. Semua mesti cepat. Oke. Kita kasih tipnya. Caranya supaya Gode bisa cepat tarik nafas adalah. Nafas sambil nguap. Itu paling cepat. Jadi. Buka mulut sedikit. Tarik nafas dari mulut dan hidung secara bersamaan. Lihat saya. Lihat saya. Lihat saya. Sudah tarik nafas ya. Sudah. Tidak kelihatan kan. Lihat. Sekarang saya belum tarik nafas. Sekarang saya tarik nafas. Sudah. Sudah tarik nafas ya tadi. Saya cuma nguap begini doang. Lihat. Itu sudah tiba-tiba penuh. Coba. Sekarang semua praktekan. Lihat. Lihat. Ngana langsung. Langsung tiba-tiba kayak nguap. Nguap langsung begini. Pasti langsung penuh. Satu. Dua. Tiga. Langsung penuh kan. Iya. Dan itu cara paling cepat untuk tarik nafas. Supaya Ngana tidak perlu. Nanti kayak orang melahirkan. Nguap tarik nafas begini. Dan. Kenapa saya suruh langsung menguap. Supaya Ngana tidak perlu. Kenapa saya siap nyanyi. Contohnya kayak teri. Kalau mau menyanyi haleluya. Coba Ngana. Haleluya main di apa? C ya. Haleluya main di C ya. Koras. Iya. C ya. Hah? A. Main di mana ya? Anggaplah C. Biar Juhu. Ha. Kan ini dong? Iya. Ha. So. Hanya ha. Hanya ha. Ha. Hanya itu doang. Hanya satu. Satu note. Hanya satu note. Tapi dengan note masing-masing. Ha. Itu kok itu? Eh. Sol-sol ini. Ha. Ha. Itu kok. Ha. Hanya satu note. Ha. Berarti dua ini do. Iya. Siap. Dua. Nafasnya begini. Lihat ya. Lihat. Nafasnya kayak tadi kita ya. Jadi nafas dulu. Ha. Baru nyanyi. Oke. One. Two. Three. Ha. Siap. Dua. Ini sol-nya. Do-sol. Iya. Dua. One. Lihat. Waktu kita hitung. One. Two. Three. Langsung nafas. One. Two. Three. Ha. Oke. Siap. Siap. Oke. Tapi. Ditekan kayak kita. Ha. Dan yang nekan itu ini. Bukan ini. Kalau ini yang nekan dia jadi begini. Ha. Akhirnya mau nipi pitch berlari-larian. Tapi kalau yang ini yang nekan. Oke tunggu. Lihat. Lihat. Yang nekannya hanya ini. Lihat. Ha. Hanya ini doang yang tekan. Ha. Ha. Dan pada saat ngana begini tadi. Itu ngana perongga-rongga ini sudah buka. That's what we call placement. Suara. Ngana gak bisa nyanyi. Ngana gak. Dengar. Dengar. Ngana gak bisa. Monitor waktu kan cuma singkat sekali. Jadi kita bikin semua persingkat-singkat. Ngana gak akan bisa. Ngana bukan gak bisa nyanyi. Ngana bisa nyanyi. Tapi ngana akan terlambat. Kalau ngana nyanyi terus ngana nafas begini dulu. Terus ngana baru mau angkat. Terlambat. Betul gak? Jadi kita mau nyanyi haleluya umpam. Kita baru mau angkat. Lambat saya. Saya harus angkat. Lihat. Tips nyanyi itu adalah. Segala sesuatu. Itu dilakukan di nafas pertama. Nafas pertama itu menentukan satu lagu. Nafas pertama itu menentukan. Ngana punya ekspresi. Ngana punya tone suara. Ngana punya volume suara. Ngana punya huruf yang akan ngana nyanyikan. Itu ada di nafas pertama. Jadi. Tapi yang biasanya yang harus dipikirkan adalah. Huruf hidup. Jadi semua. Huruf hidup pertama semua lagu. Harus dipikirkan pada saat ngana mau menyanyi. Di nafas pertama. Jadi waktu saya mau nyanyikan lagu haleluya. Lihat. Haleluya. Waktu kita tarik nafas. Di tape otak suara huruf A tuh. Huruf A. Kita punya nafas. Kita bayangkan. Kita punya tekanan. Kita semua mesti bayangkan. Semuanya sudah ada di sana di sini. Dan itu di sepersekian detik kan itu cuma. Semua sudah harus ada di situ. Dihentakan yang pertama. Kalau Ngana tidak pikirkan semuanya itu. Ininya. Ternyata tubuh ini Tuhan ciptakan luar biasa. Pintar. Jadi waktu Ngana pikirkan huruf A itu. Di dalam ini. Tiba-tiba huruf A itu sudah dibentuk duluan. Kalau Ngana belum pikirkan. Dia tidak akan terbentuk dulu. Makanya Ngana jadi terlambat. Makanya suaranya Ngana jadi. Tinggal begitu aja. Haleluya. Tidak jelek sih. Cuman jelek. Tidak. Tidak ada powernya. Tidak ada semuanya. Ngerti enggak? Tapi pada saat nafas pertama Ngana sudah aware. Semua sudah di situ. Makanya itu konduktor itu harus pintar sekali. Dia tiap mau nyanyi. Waktu dia sebelum. Dia harus tarik nafas. Sama-sama dengan nyanyi. Dan itu semua sudah harus di pertama. Jadi pada saat dia nafas. Haleluya. Semua dia sudah harus pikirkan semua. Karena dia mau seluruhkan ke Nyanyi itu semua. Itu semua cuma main psikologi kan. Jadi begitu mulai. Waktu dia nafas. Semuanya sudah ada di tangannya. Dan di depan muka. Sudah ada di situ sama-sama semua. Oke. Bisa semua pikirkan sama-sama ya. Jadi nafasnya langsung. Langsung terbuka. Dan nyanyi sesuai note masing-masing. Do. So. Mi. Do. Do. Iya. Ha. Langsung kan. Dua. One. Siap kita. Lihat kita semua. Lihat. One. Two. Three. Ha. Iya. Hanya ha. Hanya ha. Tidak usah nyanyi. Hanya ha. Gitu doang. Selesai. Ha. Habis. One. Two. Three. Ha. Iya. Tidak. Mara jangan marah Sopran. Sekali lagi. Dua. Ha. Biasa aja. Biasa aja. Santai aja. Biar tarik nafas begini kan. Kan kita gak suruh muni. Ha. 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 hati tak kancing. Biasa aja. Biasa aja tetap. Oke siap. Sekali lagi dua. Nyanyi paling bagus adalah natural. Natural itu adalah yang paling bagus. Tidak boleh ada yang dibuat-buat. Semuanya harus natural. Ya. One, two, three. Nah that's it. Sudah. Kita bisa simpulkan. Ngoni ini pemalawang. Iya betul. Karena tak sebagaini. Tetap. Antara dua. Keras kepala atau maka mempuji. Ngoni mau yang mana? Terserah ngoni mempilih. Sudah. Oke sekarang. Haleluya. Cuma Haleluya doang ya. One. Jangan lupa buka. One, two, three, and. Haleluya. Nah iya. Sekali lagi dua. One, two, three, and. Haleluya. Nah enak kan? Oke silahkan duduk. Nah that's it. Semua cuma karena. Nafas. Karena kita bilang. Attack pertama. Nyanyi itu attack pertama yang paling penting. Attack pertama itu yang paling penting. Pada saat unitnya attack sudah. Bagus. The rest of the song biasanya bagus juga. Karena semua itu di mood pertama. Mood pertama itu yang paling penting. Apalagi lagu model begitu tuh. Haleluya begitu. Jadi semua itu di pertama itu yang paling pertama. Mesti bisa gitu sekarang. Tapi nafasnya kayak tadi. Sudah ya. Nantinya tinggal ingatkan. Jadi tiap tarik nafas harus secepat itu dan. Semua harus terbuka. Semua harus terbuka. Semua harus terbuka. Oke. Ada pertanyaan soal nafas? Ada pertanyaan soal nafas? Ada pertanyaan soal nafas? Kan tau nggak bisa lama tuh. Wow sambung lagi. Ada? Sudah ya. Oke. Latihan sendiri. Mungkin punya otot diafragma. Oke kita mau kasih ingat satu hal ini. Semua yang dipakai untuk nyanyi. Itu adalah otot. Itu adalah otot. Mungkin mesti tahu ya. Otot. Dan otot itu harus dilatih pelan, 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 pelan. Sampai dia bagus sekali. Karena aderai. Tidak mungkin badannya langsung besar begitu. Pasti dia sedikit. Diangkat barbel kecil, 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 kecil. Sampai akhirnya. Iya dong. Ngerti ya? Jadi Nguni jangan pernah berharap. Ngana punya suara. Ngana punya nafas. Akan tiba-tiba langsung panjang sekali. Dan Ngana punya power akan langsung. Langsung sama dengan kita. Tidak mungkin. That's bullshit. Tidak mungkin. Kita latihan kan lebih dari 10 tahun. Jadi Nguni semua pun menyanyi bisa jadi kita lebih keras dari Nguni. Karena kita punya latihan lama. Jadi kita punya otot sudah terbiasa. Nah kalau Ngana mau suka seperti itu, Ngana mesti latih dari sekarang. Ngana sampai otot nanti terbiasa. Dan biasanya ini kita sedang melihat dan kita rasakan sendiri. Waktu duduk kita masih intens latihan. Kayak Nguni. Ada satu waktu dimana kita sendiri kaget. Ih tapi suara jadi begini. Nah itu karena latihan. Karena Ngana sampai otot tidak mungkin begitu terus kalau Ngana latih. Jadi pada saat Ngana latih-latihan begitu terus. Wuuu. Gitu-gitu aja di rumah. Wuuu. 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 Cuma segitu. Segitu aja. Nguni anggap itu sangat tidak membantu. Padahal. Tiga bulan berikut Ngana akan kaget. Tapi suara jadi begini kan. Tapi suara jadi begini. Karena otot. Ngana punya otot tidak akan stay begitu. Ngana sampai otot lama-lama akan terlatih. Nguni latih terus. Nguni latih terus. Sampai dia akhirnya jadi kayak adirai. Nah gitu. Dan semua otot. Semua otot. Mulai dari diafragma seotot. Nguni punya ini semua otot. Nguni punya bukaan ini. Di dalam ini otot semua. Ini antara bahasa yang kedua yang terbilang tadi. Placement itu otot semua. Otot semua. Jadi kalau. Halleluya. Menurut gue itu bagus kan. Tapi placementnya kalau menurut kita. Placementnya belum di tempat yang sebenar seharusnya. Cuma angkat C. Oke. Semua wanita berdiri. Tilih C nya aja. Satu. Ini sampai noti itu ya. Sampai semua ya. Iya siap. Sekarang ini cuma bilang. Haleluya. Dua. Tiga. Haleluya. Haleluya. Satu. 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 suara bagus jadi enggak usah begitu sekali Oh santai aja santai enggak ada tekanan sama sekali lihat-lihat ini yang ada tekanan itu begini lihat ya itu tekanan and it's not good tekanan itu selalu tidak bagus ya karena sesuatu yang dipaksakan pasti hasilnya tidak bagus itu itu sudah pasti Oke jadi kita selalu bilang suara itu sama dengan perempuan tidak suka di paksa-paksa tidak suka dikekang-kekang maunya bebas kan Nah berarti ngoni perlakukan suara itu sebebas ngoni Hai biarkan di akhir-akhir waktunya tarik nafas hal yang paling bagus dilakukan adalah mengeluarkan nafas kan betul ya Iya karena ngoni mau nyanyi jadi itu suara sudah Pak itu pita itu itu nafas sudah pasti mau lewat di pita suara dan akan jadi bunyi itu sudah pasti itu sudah natural enggak perlu dipaksakan mau terjadi itu sudah natural ya karena waktu nanti mana siap mau nyanyi karena siap mau nyanyi untuk rompe pita suara itu posisinya begini ya modelnya begini ya jadi waktu ngana nyanyi waktu ngana mau nyanyi dia akan menutup Hai jadi waktu ngana keluarkan suara keluar akan melewati dia dan ber karena ditutup begini dia akan bergetar bikin bergetar ini sampai jadi bunyi ya toh tapi kalau ngana waktu ngana mau nyanyi dia akan kau tuh orang tarik nafas dia tak buka toh ya kan biasanya ada yang kurang rapat ditutup makanya waktu dia nyanyi ada banyak nafasnya yang keluar-keluar begitu itu karena tidak rapat ketutupnya ya makanya harus pikir baik-baik ininya mesti tertutup ininya supportnya bagus dan biarkan dia keluar aja Oh no karena bukan penyanyi opera enggak perlu begitu santai aja oke nanti satu kali klak Hai ini ini kok penyakit semua penyanyi 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 paduan suara dimana saya kalau kita kita lihat adalah mereka pikir waktu dipaksakan itu jadi bagus pada enggak bagus Hai kalau ngana so biasa dari pertama tidak memaksakan nganepe suara nanti tiba di satu kali kali klak gimana karena cuma mbak itu suara keluar sendiri dan tetap keras nanti ada saatnya karena mau 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 bapaksa umpama contoh ngana menyanyi di lapangan sana ngana mesti bapaksa itu kayaknya mudah pedengar kalau nyawa paksa ya toh tapi jangan di tempat-tempat begini C biasa aja oh oh A aja nggak usah pakai H oh langsung A dua tiga haleluya haleluya dua siap-siap-siap semua dua tiga satu nafas lah cuma haleluya oke sekarang semua tangannya begini semua tangannya kayak saya gini 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 semua oke sekarang begini bilang dalam posisi tangan begini tuh semuanya bilang begini oh oh gitu dua tiga oke sudah ya sekali lagi dua tiga oke hop tetap di posisi tangan yang sama sekarang kita mau ngomong begini suara itu posisinya kalau nyanyi itu selalu begini dia lihat tembakannya selalu begini jadi suara nggak pernah begini kecuali nggak menyanyi pop tapi kalau nggak menyanyi sebegini dia selalu posisinya begini dia jalannya begini jadi dia bukan tapi dia begini lihat-lihat ya dia dari begini dulu baru dia tembak ke depan beda kan dengan posisinya beda iya saya angkat dengan saya cemakai selepas beda toh oh dia kata dulu iya sekarang ini dengan tangannya ngoni-ngoni angkat ini kamu menyanyi dua tiga hop ada perubahan sedikit ah luar biasa haleluya sekali lagi dua sekali lagi sekali lagi sekali lagi sekali lagi dua lihat ini sudah lupa lagi enggak ini masih semua mesti pintar ya jadi begini it's all about sensation yang ngoni rasa jadi ini 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 hal yang ngoni rasakan sensasinya ngoni harus bisa rasakan sensasinya kalau kalian nggak bisa rasakan sensasinya ngoni punya proses belajar akan jadi lama sekali jadi oke sekarang terang rubah jadi begini tangannya begini sekarang lihat saya gitu aja dua tiga iya oke that's it good oke sekarang kalau trompe waktu cuma habis ditupu tangan nanti siap sekali lagi sekali lagi lihat posisinya kalau mau nyanyi seperti itu exactly the same dengan itu beda ya coba sekarang begini iya sekarang begini iya ke atas dulu baru ke depan dua sekali lagi dua lihat dua tiga nah that's it itu posisinya 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 tapi ngana pet terlalu banyak apa kita kan statement lihat nyanyi itu masalah pendengaran ya singing is listening ngana pet listening bagus ngana akan jadi penyanyi bagus apalagi konduktor ngana pet telinga mesti pekas kali ngana harus bisa bad bedakan antara oh dengan oh harus bisa ngana bedakan harus sangat bisa dan ngana pun pun sendiri harus bisa bedakan itu ya bedanya itu dengan ngana cuma begini itu harus sangat berbeda ya oke oh sekarang ini oke sekarang kita coba begini kan ngarem segitan 2 angkat C amppicigen stabil mingin mimimi kyc semua me opi tau Oke oke sekarang semua tangannya begini bingin gini liat saya hanya 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 ikat apa yang saya buat liatsone gimini Sekarang ngunin bikin Dua Tiga Nggak ada perubahan Oke semua Kasian laki-laki Laki-laki berdiri juga tuh Dengan laki-laki Dua Siap Oke Lihat Waktu ngana angkat Kasih ke belakang dulu Iya dua Siap Dan ngana bisa bayangkan begini Ngana pe suara yang ada disini Mi terus naiknya lewat sini Jangan lewat hidung Nanti jelek sekali hasilnya Nggak boleh Nggak boleh lewat hidung Selalu lewat di belakang rongga hidung Jadi dan naiknya sampai disini Sampai disini Jadi dia nanti kayak Ini ngoni pe suara itu disini Anggap ngoni Cyclops Yang mubah Ngoni tau Cyclops tuh X-Men Oh ini cece nya pernah menonton film tuh Superman Jawa tembak dari mata tuh Anggap ngoni pe suara itu Keluarnya dari mata Bayangkan ngoni pe suara keluar dari mata Jadi Supaya dia bisa keluar dari mata Ngoni mesti angkat dari sini Kan keluar dari mulai tuh Mi Angkatnya disini Oke siap Semua sama-sama Dua Mi Dua Mi Coco Dua One And Mi Angkat Ya Hap Oke sip 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 Congan angkat F lah F F F Oke sekarang begini Sekarang begini Angkatnya sudah betul Tapi jangan marah matanya Mi Matanya biasa aja Nggak usah Tambah melotot Biasa aja matanya Dua Mi Angkat aja Dua Siap Ready Dua One Sudah yang itu ya Mi Itu sekarang Mi Iya Dua One Makanya yang pertama Supaya ngoni rasa bedanya Yang pertama dilepas aja Mi Baru diangkat Iya oke Dua Tiga Angkat Iya Oke that's it Sekarang waktu kita bilang Sekarang waktu sudah di atas Baru turang tembak ya Mi Baru buka A Oke siap Dua F toh Siap One Semua One Posture dong Itu serang ngoni tuh Gayanya seenak-enak ngana Nggak bisa Menyanyi tuh mesti Posture nya mesti begini Harus tegak Mi Dua Tiga Angkat Lepas Hap Iya Itu karena latihan tiap hari Nanti next time ngoni menyanyi Kan gak perlu ngoni menyanyi Contohnya kan mau menyanyi Hallelujah Nggak mungkin karena begini dulu tuh Hallelujah Kan gak begitu kan Nggak Iya Torong P tujuan adalah Eh Torong P tujuan adalah Moni punya suara Harus waktu ngoni menyanyi pertama Sudah harus posisi di atas Jadi Tujuannya adalah Ngana mesti pakai standar Di ngoni Konduktor itu semua harus pakai standar Dua bulan latihan Ini anak-anak P suara Waktu bilang Mami Itu semua sudah di atas Sudah tidak ada yang begini Semua sudah di Semua sudah di situ posisinya Tanpa dipaksakan Dan tidak ada yang begini Nggak ada Tapi biasa Semua sudah santai Harus pakai standar Oke Sekarang anak Dari C Dari Mifasol Fami Redo Dari Mifasol Fami Redo Dari Mifasol Fami Redo aja Dari Mifasol Fami Redo Iya oke Hanya itu ya Sekarang orang vocalizing ceritanya Hanya bilang Mame Mime Mo Bisa? Bilang Mame Mime Mo Jadi Mame Mime Mo Iya Dua One Two Three And Mame Mime Mo Oke Sekarang lagi dua Mame Mime Mo Mame Mime Mo Mame Mime Mo Posisinya sudah harus di atas Mame Mime Mo Tetap bagus memang Tapi posisinya tidak di situ Mame Mime Mo Mame Mime Mo Mame Mime Mo Tidak perlu dipaksakan Dua Tiga Mame Mime Mo That's it Naik Mame Dua Tiga Mame Mime Mo That's it Naik Mame Jangan turun di M Mulai selalu turun di M Huruf M dengan M memang susah Mame M-nya di atas juga Dua Tiga Mame Mime Mo Good Mame Lebih cepat One And Mame Mime Mo That's it Tiga Mame Mime Mo Sekali lagi Dua Sopran Mune Pemeta Turun sekali Mame Mime Mee Tetapi posisinya yang sama Dua Tiga Mame Mime Mo Good Good Lempar ke saya Good Tiga Santai aja Belum tinggi Hanya wanita Dua Hanya wanita Tiga Mame Mime Mo Dua Tiga Sekali lagi Dua Dua Sekali lagi Mune mesti bapaksa begini Mame Mime Terlalu dipaksa itu Lepas seperti adanya Mame Mime Kan biasa begitu aja Dua Tiga Iya That's natural Sekali lagi Sekali lagi Dua Nggak usah naik dulu Masih yang tadi Naik satu Tiga Iya Naik Tiga Iya Sekali lagi Tiga Tiga Iya Sekali lagi Posisi yang sama Dua Kan dia cuma begini Posisinya kan cuma begini Mame Mime Begitu aja kan Kalau mau nih Biasanya orang Karena pikir Udah ini Mi Ini di Sol Ini agak tinggi Udah tinggi Ini tau Mesti paksa Akhirnya jadi begitu Nggak boleh Biar aja dia Jadi Jalannya harus Begitu aja Biasa aja Oke Sekali lagi wanita One Two Three One Iya Dia punya switch Harus Tidak ada Gangguan sama sekali Ya Atau nggak terlalu tinggi Harus tetap dapat Dua Tiga Iya Semua Sama-sama Tempat yang sama Semua ya Dua Bas belum tinggi Tidak ada Eh coba laki-laki bunyi sendiri Dua Tiga Ambil atas Belum tinggi Marah ambil bawah Masih atas Ambil atas Falset no Iya Dua Laki-laki Dua Tiga Iya Santai aja Santai Jangan naik Karena disuruh naik Tenor Tenor yang paling apa Biasa Lihat Karena agak tinggi Tenor itu dari semua suara Yang paling gampang Tidak natural Karena apa Karena ngoni Tenor itu selalu Setiap Mau kedengaran agak Gimana gitu Jadi ngoni Kadang-kadang ngoni ambil Dari tempat lain Nggak bisa Source itu hanya Cuma dari sini Tidak perlu begitu kan Biasa aja Lepas Karena suara itu Harus terbuka Kalau ngoni lihat Kalau ngoni nyanyi Lihat Ngoni nyanyi Dari pertama Ngoni sejaba Tutup-tutup begitu Ngoni punya ini Nggak terbuka Ngoni nggak akan bisa Sampai di atas sekali Pasti ngoni Tenor Ngoni pesori tinggi-tinggi Tapi kalau ngoni Coba lihat ya Contohnya ini Itu C C atas Harusnya itu So tinggi sekali Tapi lihat Apakah saya nyanyi Dengan beban yang berat Santai aja kan Dan itu suara asli Karena apa Karena waktu ngana dari pertama Ngona mesti buka Kalau semua sudah terbuka Ngona punya ini akan relax sekali Akan relax Nanti dia Ngona mau nyanyi atas-atas Mau bagaimana Terserang anak itu Yang penting ini Kita buka Yang penting ini Kita buka Iya Jadi jangan ditutup Oh ini Nggak wal Itu menutup itu Tetap harus di sini semua Kita buka Dan ini harus dalam keadaan relax Dan nganapai suara asli Kita selalu ngajar itu begitu Kalau nganapai suara Suka dengaran begini Lihat Kalau kita nyanyi Itu semukan saya Oh ini suka dengar orang penyanyi begitu Nggak enak kan Apa itu Nggak enak kan Nggak enak Nggak enak didengar Tapi semua penyanyi Menyanyi begitu Yang tidak tahu Yang tidak belajar vokal ya Yang tidak belajar vokal Makanya mesti Makanya mesti Cari guru vokal Kalau belajar Pasti bunyinya akan begitu Itu enak enak sekali Karena apa Tidak natural Harus natural Nyanyi itu harus natural Yang paling penting Kalau natural Orang suka mau dengar Orang suka dengar Natural Natural itu paling penting Dari semuanya Yang tadi sampai dimana Semua One Oh ini tadi C Sampai dimana Masa sampai situ Endak enak yang semua Masa masih rendah Tadi surat agak tinggi Entak enak yang tadi Yang tadi C Itu aja Dua Dua One Semua Relax aja Semuanya dari sini Dua Tiga Good Naik Kita bilang tadi Mamemimomo Kita bilang Mamemimomo Mamemimomo Iya Mamemimomo Iya Dua Tiga And Mamemimomo Iya Good Naik Tiga Good Mamemimomo Good Santai aja Good Good Tiga Santai Senyum Senyum Mamemimomo Mamemimomo Bukan me Masa me sudah Mamemimomo Mamemimomo Iya Tempat yang sama Dua One Switchnya harus Indah sekali Itu Tiba-tiba 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 Dua Tiga Mamemimomo Mamemimomo Oke Mamemimomo Bilang Mamemimomo Iya Itu dia Oke Sekali lagi dua Tempat yang sama Tenor santai Dua Hei Alto dengan sopran Jangan ditekan Karena semuanya tinggi Semuanya tekan Terakhirnya Semuanya tekan Dua Tiga Alto dengan bass Atau oktav ke bawah Dua Suena ya Alto dengan bass Atau oktav ke bawah Sopran Sopran Satu oktav di atas Tetap Tiga Sekali lagi dua One Kali itu Alto pe suara tadi Sekali lagi dua Satu oktav di atas One Mamemimomo Tiga Mamemimomo Tiga Tiga Oke Tetap Sopran sendiri nyanyi Dua One Two Sopran Ngomong ini takut Nggak boleh nyanyi Kalau takut Nyanyi itu harus berani Ya Itu ya Masih yang tadi Kaki langsung tinggi itu Ya Dua Tiga Tiga Nggak nyanyi Yakin setinggi itu Turun setengah Turun setengah Iya Tiga Sekali lagi dua Turun Sekali lagi dua Berani 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 Nyanyi itu harus berani Kalau ngomong ini Nggak berani Nggak akan bisa Itu ya Notenya itu ya Oh iya Oke Sopran Tangannya begini semua Oh begini 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 ya Dukung lempar Dua Siap Dua One Two Three One Iya Sekali lagi Dua Sekali lagi Tapi lemparnya jangan Begini Lemparnya ke atas Begitu Bukan Bukan begitu Begitu Kita sehingga sampai Kita laki-laki Sopran Dua Lemparnya ke parabol Ke atas Sopran Dua Manya sudah buka Dua Tiga Hampir Dikit lagi Dua One Dari Mau dipengen nafas kok Nyana kayak tadi Yang begini Kalau mau ini begitu Pasti lebih Powerful Dua Dua Tiga Lempar Iya Sedikit sekali lagi Dua Sedikit sekali lagi Dua One Two Lemparnya ke atas Jangan lupa Iya Dua One Two Three On Atas Iya Iya Nggak ada yang tinggi Yang masih tadi Masih yang tadi Iya Tinggi tidak tinggi Itu cuma Denggungi pepikiran Nggak ada yang tinggi Tadi Dpe Sol So dimana Solnya dimana Solnya dimana Tadi Ini So disini Terima kasih Padahal so tinggi sekali Tumar kita pura-pura Itu so tinggi sekali Sebenernya Sekali lagi Semua One Two Mama Baby Dua Mama Baby Dua Tiga Tepat Sekali lagi Sekali lagi Santai aja Santai aja Altong One punya suara Itu harus Empuk Ya Kalau One Tidak empuk Nanti dorong petajam One Tidak bisa cover Pedang suara itu Begini Coral sound itu Semuanya begini Bass itu kan Fondasi kan Jadi bass itu Suaranya harus Goros Dan Oh Harus Membal Jadi tidak boleh Tet Tidak boleh gitu Bukan begini Harus kayak bola basket Membal Harus begini Tenor Tajam Tidak apa-apa Tajam seperti tadi Tetap tajam Tidak masalah Tapi tidak boleh tegang Alto Harus empuk Empuk Seperti bantal Di hotel Bintang 5 Jadi harus mahal Karena yang orang Mau suka dengar Itu empuknya itu Kalau One empuk Dorong petajam tadi One 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 Dengar Tapi Kalau One juga tajam Habis Menipi dunia Selesai Itu korvasnya jelek sekali So tajam 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 Gila Jadi harus relax Sekali So abis waktu Yang haleluya Tadi Mau dipakai lagu Tadi apa lagu Coba mau dipakai Itu aja Tampai dengar Posisinya di atas Posisinya di atas Yang One menyanyi One penasalah tadi adalah One penasalah tidak di atas Kok One tidak ekspresif Harus ekspresif Nyanyi harus begitu Harus mengerti apa yang One bilang Apa yang One bilang God of glory Coba menyanyi Kata-kata pertamanya Hanya kalimat pertama Senyum dong Senyum 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 Ini contohnya begini Ini contoh ya Karena nanti perbaiki-perbaiki dolar Master apa tadi? Master Savior Sopran nyanyi dua, tiga Master Se Iya, oke Sekarang Ngo Niso Ruba Tadi Ngo Niko nyanyi begitu Ngo Niko tadi nyanyi begini Master Se Kan Se 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 Harus posisinya Semua posisinya harus begitu Master Se Tetap Nggak boleh Nggak boleh begini dia Nggak boleh begini Harus disini selalu Setiap nyanyi harus selalu begitu Iya, memang begitu nyanyi Karena kalau semua begitu Nanti jadi blend Kalau ada yang begini Nanti tidak blend Satu orang tidak blend Nggak bisa Torong pesuara kan masing-masing Berbeda Torong pesuara semua berbeda Dan tidak mungkin kita Kondukternya Bodoh sekali Pelatih itu bodoh sekali Kalau dia mau suruh Ngo Nido Pesor Mesti sama Itu gila Tidak ada orang yang punya suara yang sama Yang bisa saya samakan adalah Ngo Niko punya cara menyanyi Ya Ngo Niko punya cara menyanyi Jadi dari Ngo Niko penyebutan Bilang Savior Dengan Savior Nah bisa Harus semua berarti Master Savior Nah gitu Ngerti ya Ngerti ya Itu contoh Itu contoh salah satu Ngo Niko Masalah Ngo Nido Kenapa gak suka sekali senyum Sorry kita tunjuk Ini nih cewek di depan dua Iya Ngo Nido Harus senyum Harus senyum Oke Ngo Nido Semua peang Ngo Nido Lihat Lihat Contohnya Hanya kata-kata yang paling Yang pertama sekali Ngo Nido Apa dia berkata-kata pertama God of Glory Dua Tiga And Betul ya Oh betul God of Glory Dua And God of Glory Lord of Love Iya oke God of Glory Lord Of Love Itu kata-katanya Baru itu aja Sudah God of Glory Lord of Love Jadi harus begitu Nggak boleh Nggak boleh God of Glory Lord of Love Nggak bisa Nggak ada artinya God of Glory Lord of Love Harus begitu nyanyinya Dua Tiga God of Glory Lord of Love Iya Paling tidak terselamatkan Ngo Nido Punya Suara yang apa Karena lebih enak Dilihat Ngo Nido Di punya muka So enak Lord of Love Love Jangan Love juga Love Iya Dua Nyanyi aja Dua Tiga God of Glory Ini lah gue acapella Nyanyi aja tuh Pake musik tuh Senyum Iya Senyum terus pokoknya Buka ya Iya Alko leviin buk Leviin buk Luiin buk Iya Jangan keluar disitu Nah boleh keluar Apa DPRF tadi tuh Lord of apa God of Love God of Love One Two And Iya disitu God of Love Gitu Dua Jadi gini Nyanyi itu harus ada Dia punya klimaks Kan Wony dari pertama Tiba-tiba pas di ref Ngony cuma begitu aja Nggak bisa Harus tiba-tiba Kayak begini Kayak Ngony tiba-tiba Ciptakan Suasana dunia yang baru God of Love Langsung keluar Semua harus Harus bebas sekali God of Love Diga And God of Love God of Love God of Love May we hope Forever in your sight And Lord of Love Lord of Love Lord of Love Lord to you We give our life Our love Iya Nggak boleh keras disitu ya Disitu nggak boleh keras Karena mesti indahnya sekali itu Satu menit ya Satu menit terakhir ya Kita ulang di ref aja Bas Bas nyanyi sendiri God of apa God of Love One Two And No pantas Jeleknya karena Ngony berarti Oke bas Lihat bas bas Sampai waktu sona Sona panjang Lihat Kita semua bilang Bas itu fondasi Jadi waktu di ref itu Justru Ngony yang harus God of Love Ngony yang mesti paling keras Love God of Love Dua Tiga God of Love Bukan begini God of Love Let's Bas bas Ngony bas juga Bas toh lihat Cowok tangannya begini semua Serius Serius ini Lihat Lihat Nyanyinya begini God of Love Dua Tiga God of Love Lihat Lihat saya Lihat saya Ngony memang Ngony memang pembangkang Ngony Lihat Lihat Ngony pernah tahu itu balon Eh bukan balon Ada itu yang bola karet Yang Kalau Ngony pijit begini Dia mekar-mekar lagi Ngerti ya Anggap karena lagi pegang itu sekarang Lihat ya Jadi Ngony tindis-tindis begini Dia akan God of Love Lihat Love Love Coba begini Love Love Iya Oh ada suara ya God of Love Dua Tiga God of Love Iya Iya Nggak boleh tegang Iya Tertolong sedikit lah Semua Dua One Serileks itu ya Nanti Ngony latihan sendiri Dua God of Love One Two God Ngony bagaimana Ngony piju suara God of Love God of Love Sudah Beda dengan God God of Love Posisinya disini harus Harus begitu Alto Harus empuk sekali God of Love Semua One Two Buka God of Love Iya God of Love And There we hope Forever Be your son And Lord of Love Lord of Love Lord of Love Lord to you Siap terakhir We hear from life For love Haleluya Terima kasih Semua Terima kasih Semua Sampai ketemu Di waktu yang lain Thank you